Banyak sekali kasus yang menyandung perusahaan dari game mobile, ada kasus pembajakan hingga isu yang sangat merugikan pemainnya. Belakangan ini gak berlebihan rasanya jika bilang industri game mobile lebih maju ketimbang konsol, benar gak? Dan mungkin kalian juga setuju. Pasalnya di dunia game ada banyak sekali judul baru yang bisa pemain jajal setiap harinya, tapi hal tersebut justru membuat platform ini juga diruntung masalah. Ada banyak kontroversi yang mencuat dari para perusahaan game mobile, beberapa bisa merugikan para pemain sebagai konsumen dan juga menyeret para developer game yang bisa kerugian. Nah penasaran ada kontroversi apa saja di industri mobile game? Yuk simak terus video berikut ini. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasannya, tekan subscribe sama like-nya dulu bro, oke? Yang pertama fenomena iklan game mobile penipu. Belakangan ini marak banget iklan-iklan game mobile yang mondar-mandir di sosial media dan internet. Sayangnya banyak dari mereka justru menipu para pemain lantaran gameplay yang ditawarkan di iklan berbeda jauh dengan apa yang mereka mainkan di dalam game. Iklan game gratis tipu-tipu ini biasanya ada beberapa macam bentuknya. Ada yang menggunakan hal-hal berbau seksual di iklannya meski aslinya tidak demikian. Ada yang menggunakan screenshot dari game lain yang sudah dimodifikasi biar tidak terlalu kentara. Ada juga yang sengaja membuat animasi baru seolah menunjukkan gameplaynya namun berbeda jauh dengan aslinya saat dicoba. Ini termaksud strategi mereka agar kita mau mengunduh game tersebut. Biasanya formula iklan game mobile menipu yang dikenal sebagai false advertising ini memadukan sensualitas atau glorifikasi grafis yang kelewat tinggi dan membuat kita ingin sekali untuk mengunduh dan mencoba game tersebut. Namun setelah kita unduh dan mainkan game tersebut sangat jauh berbeda dari iklan yang kita lihat. Game yang mereka garap hanya membawa visual pas-pasan. Contohnya seperti War Eternal yang dimana di iklannya menunjukkan bahwa ada adegan seksualnya. Dimana ada cewek yang seksi lagi mandi. Namun setelah kita mencoba game ini jauh sekali dari apa yang ditampilkan pada iklannya. Contoh kedua ada iklan game mobile strike. Dimana pada iklan game yang satu ini kita diperlihatkan bahwa ada Arnold Schwarzenegger sebagai salah satu karakter di dalamnya. Dan pada iklan ini kita diperlihatkan bahwa game ini begitu keren dengan pertempuran yang begitu epik. Namun pada kenyataannya di dalam game ini tidak ada kemewahan seperti yang tersaji pada iklan yang ditampilkan. Nah karena banyak iklan penipu, Google pun berangsur menghapus iklan yang menipu gamer jika yang mereka beberkan tidak sesuai dengan kenyataannya. 4. Yang kedua CEO Epic Games vs Google Play Store dan Apple Tim Sweeney selaku CEO dari Epic Games tengah bersih tegang dengan Google Play Store dan Apple App Store. Pasalnya dia menuding jika Google dan Apple mengambil keuntungan sangat banyak sebesar 30% dari penjualan aplikasi atau aset di dalamnya. Itulah yang menjadi alasan Fortnite baru satu tahun merilis versi App Store dan Play Store miliknya. Pada tahun 2019, dilaporkan jika pendapatan Apple dari penjualan aplikasi mobile mencapai angka 14 miliar dolar Amerika. Sementara Google mendulang 3 kali lipat alias lebih dari 50 miliar dolar. Bagi para pengembang aplikasi, tentunya hal ini memang cukup memberatkan dan membuat Tim Sweeney selaku CEO dari Epic Games marah besar terhadap Google Play Store. Yang ketiga, Tencent Games koleksi data pribadi penggunanya. Nah, para player PUBG Mobile pasti nggak akan pernah lupa sama Tencent. Karena Tencent merupakan salah satu publisher game terbesar dan salah satunya adalah game PUBG Mobile. Tencent Games adalah anak dari sebuah perusahaan besar asal Tiongkok yang mengelola jasa internet dan produk digital. Di dalam dunia game mobile, Tencent pun mendapat perhatian sebagai publisher game yang punya banyak koleksi game. Ketika embargo dari Amerika mengemuka terhadap perusahaan digital asal Tiongkok yaitu Huawei, nah Tencent juga kena imbasnya. Tencent juga di Tuding punya banyak kasus, yaitu koleksi data pribadi penggunanya. Khususnya untuk pengguna Apple dan iOS, game yang pemain install biasanya meminta akses daftar telepon, serta memantau histori pribadi penggunanya saat browsing. Yang keempat, Fatwa Haram Game Mobile Di negara mayoritas Islam seperti Iran atau Tunisia, PUBG Mobile sempat diharamkan. Sementara itu di Indonesia, Provinsi Aceh juga sempat mengharamkan akses untuk game PUBG Mobile. Dilansir dari okezon.com bahwa Aceh telah mengharamkan PUBG Mobile pada tanggal 19 Juni tahun 2019. Bahkan mereka juga meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan larangan secara langsung. Fatwa kami menyebutkan bahwa PUBG dan permainan serupa lainnya adalah haram atau dilarang karena dapat memicu kekerasan dan mengubah perilaku orang, kata Faisal Ali, wakil ketua MPU Aceh pada waktu itu. Alasan mereka mengharamkan game PUBG adalah karena video game ini hanya membuat anak-anak ketagihan dan video game ini juga mengandung unsur kekerasan. Karena adanya fatwa ini, maka para developer game pun ramai-ramai mengiklankan pola gaming yang sehat dengan mengambil istirahat setiap kali bermain untuk waktu yang cukup lama. Yang kelima aplikasi bajakan yang berbahaya Membajak aplikasi di platform mobile sangat mudah, apalagi untuk game Android yang bisa diinstall jika pemain menemukan berkas aplikasi di internet. Tapi kalian harus hati-hati, karena aplikasi bajakan bisa saja memuat virus atau malware. Biasanya para pemain yang membajak game menghindari kewajiban untuk membayar aplikasi. Sementara itu ada juga yang mengaksesnya untuk memasang game yang tidak bisa diakses di Indonesia. Misalnya entah itu untuk main di server luar negeri seperti Jepang atau Tiongkok, atau hanya mengakses versi beta yang tertutup di dalam game seperti League of Legends Wild Rift. Mengakses aplikasi bajakan ini, selain merugikan pengembang juga bisa membahayakan diri sendiri lho. Jangan sampai kalian install dan pasang game mobile sembarangan ya. Saran kita adalah bersabar untuk dapat akses game dan jangan membajaknya. Nah, itulah tadi 5 kontroversi industri game mobile. Like jika kalian suka video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe agar kami lebih semangat dalam memberikan informasi seputar game maupun informasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.